Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan pelajaran biologi hari ini kita akan membahas tentang DNA dan RNA nah kita bahas dulu pelajaran minggu lalu tentang hubungan kromosom gen dan DNA ini misalkan manusia, dia terdiri dari bermiliar-miliar sel tubuhnya ya kita ambil satu selnya pada bagian inti selnya ada yang namanya kromosom kromosom ini jika diurai akan menjadi benang kromatin selanjutnya benang-benang kromatin ini akan diurai menjadi DNA satu segmen DNA ini disebut gen kromosom terdiri dari substansi genetik yang menentukan sifat individu substansi genetik tersebut adalah DNA dan RNA DNA dan RNA membawa informasi genetik berupa basa-basa nitrogen segmen DNA tertentu mengkode sifat tertentu disebut genetik jadi ini kromosom kemudian kromosom diurai jadi DNA satu segmen DNA yang mengkode sifat tertentu misalkan sifat rambut lurus sifat kulit putih sifat tidur mancung itu namanya gen gen fungsinya mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya misalkan bapaknya rambutnya keriting maka anaknya juga keriting itu artinya sifat gen itu fungsinya menyampaikan informasi genetik dari generasi bapak ke generasi anaknya letak suatu gen dalam kromosom disebut lokus jadi ini misalkan suatu kromosom maka gen A atau misalkan gen hidung mancung misalkan disini maka letak ini disebut lokus gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog disebut alel jadi ada kromosom homolog yaitu kromosom yang mempunyai bentuk susunan gen yang sama itu disebut kromosom homolog ya ada dua kromosom nah pada lokus yang ini terdapat gen A besar misalkan gen hidung mancung pada lokus yang ini terdapat juga gen A yang mengatur hidung pesek misalkan nah gen A besar dengan gen A kecil ini disebut alel pada kromosom yang kromosom homolog yang letaknya bersesuaian DNA deoksiribonukleid asid tersusun dari banyak nukleotida atau disebut polinukleotida satu nukleotida tersusun dari gugusan gula pentosa asam fosfat dan basa nitrogen jadi ini satu nukleotida ada gula ada fosfat dan ada basa nitrogen basa nitrogen itu ada dua kelompok ada purin dan ada pirimidin purin ada dua macam bahasanya yaitu guanin disingkat G dan adenin disingkat A sedangkan pirimidin itu berisi dua bahasa juga situsin biasa disingkat C atau S dan timin disingkat T setiap guanin selalu berikatan dengan situsin setiap timin berikatan dengan adenin kita lihat ini adalah gambar DNA DNA itu kan polinukleotida satu nukleotida itu yang sebelah sini ada gula ada fosfat dan ada basa nitrogen kalau kita hitung berapa nukleotida pada DNA ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jadi pada DNA ini terdapat delapan nukleotida nah ini sebagai itanya ya atau tulang punggungnya ya berupa gula dan fosfat sedangkan basa nitrogennya kalau kita lihat setiap situsin selalu berikatan dengan guanin dengan tiga ikatan hidrogen nah setiap G juga berikatan dengan C kalau setiap adenin selalu berikatan dengan timin dengan dua ikatan hidrogen ini juga begitu setiap timin dia berikatan dengan adenin kita lihat struktur DNA DNA kita lihat dulu pada rantai punggungnya ya rantai punggungnya itu ada gula dan ada fosfat nah gulanya adalah pentosa yaitu glukosa yang kekurangan atau kehilangan satu molekul C molekul Cnya itu diberi nomor ini ya satu dua tiga empat dan lima dan lima atom C nah pada atom C nomor lima ini akan terikat dengan satu fosfat makanya ujung ini disebut lima aksen karena fosfatnya terikat pada atom C nomor lima terus pada atom C nomor tiga akan akan terikat dengan fosfat yang lainnya pada bagian ini maka ujung satunya itu tiga aksen karena fosfatnya terikat pada atom C nomor tiga nah jadi ujung ada ujung lima aksen dan ada ujung tiga aksen ini pada satu rantai DNA kita lihat satu rantai yang sebelahnya ya kalau kita lihat ini gulanya ini menghadap ke atas sedangkan ini gulanya menghadap ke bawah jadi ini atom C nomor limanya ada di sini atom C nomor tiganya ada di sini jadi ini ujung lima aksen dan ini ujung tiga aksen atau disebut antipararel jadi saling apa ini terbalik begitu ya ini hadap ke atas ini hadap ke bawah nah ini gula ini fosfat dan basa ini satu nukleotida ini gula ini fosfat dan ini basa itu disebut satu nukleotida sedangkan kalau dia berupa gula dan basa saja ini disebut nukleosida sifat DNA ada dua yang pertama hetero katalitik yaitu mampu membentuk RNA saat sintesis protein yang kedua auto katalitik yaitu kemampuan DNA membentuk DNA baru teori replikasi DNA ada tiga semi konservatif eh maaf konservatif semi konservatif dan dispersif kalau konservatif ini misalkan ada DNA lama dia akan membentuk dua DNA baru ya satu adalah DNA lama dan satunya adalah DNA baru kalau semi konservatif itu ini DNA lama membentuk dua DNA masing-masing DNA anak terdiri dari rantai lama yang biru dan rantai rantai yang warna pink nah ini juga demikian jadi terdiri dari dua DNA baru yang satu rantai adalah rantai lama dan satu rantai adalah rantai baru kalau dispersif ini DNA lama itu terputus-putus sehingga terjadi dua anak-an yang masing-masing rantainya itu ada sebagian rantai rantai baru ada sebagian rantai lama rantai baru rantai lama demikian seterusnya nah ini kita bahas tentang contoh replikasi semi konservatif kita lihat ini misalkan ada DNA induk semacam ini ada rantai ujung 5 aksen dan ini ujung 3 aksen pasangannya yaitu yang anti-paralelnya yaitu ujungnya 3 aksen dan terakhirnya 5 aksen kalau akan melakukan replikasi maka DNA ini akan membuka rantainya dengan enzim helikase jadi terbuka ini lantai yang atas ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen dan ada rantai yang bagian bawah yaitu ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen kalau melakukan replikasi maka akan terbentuk rantai baru pasangannya yang masing-masing pasangannya akan terbentuk rantai baru nah kita tulis dulu hasilnya jadi kalau ini ujung 5 aksen maka disini rantai barunya ini akan diawali dengan 3 aksen kalau setiap adenin A selalu berikatan dengan timin gini t ini A juga jadi t ini t jadi dia gitu ya ini rantai pasangannya ya kalau c selalu jadi g c lagi jadi g g jadi c kalau a jadi t nah kalau g jadi c kalau t jadi a jadi yang menyusun atau membuat apa basah-basah nitrogen ini adalah enzim rn polimerase ya enzim dna polimerase jadi ini g ini jadi c t jadi a kalau a jadi t sekarang g g jadi c c c t a jadi a t t g c t jadi c g a nah baru kita tuliskan ujungnya karena ini tiga aksen menjadi lima aksen demikian juga rantai bawah akan membentuk antiparalelnya ya kalau ujungnya tiga aksen ini menjadi lima aksen kalau tta menjadi a t ya a a t kalau ggc maka jadi c c g t a c maka jadi a g t cat maka jadi g t a c c maka jadi g g g at t maka jadi t a a seharusnya c g a menjadi g c t nah karena ujung lima aksen maka disini kita tulis tiga aksen nah coba anak perhatikan ini ada dua dna anaknya ya dua dna replikasi itu kan dna membentuk dna baru ya jadi dua dna baru kita lihat ini dulu dna anaknya dna anak yang pertama ini dengan ini perhatikan ya ini sama apa tidak kita lihat dulu ini aat ini aat juga ini agc ini ag agt juga ini ggg ini ggg juga begitu ya jadi terus yang bagian bawah kita lihat ini tta ini juga tta jadi dua dna anak ini sama ya sama nah sekarang kita lihat ya dna anak misalkan yang atas ini dengan dna induknya kira-kira sama enggak misalnya ini att ini att sama kan ini tta ini tta juga ggc ini ggc juga jadi inilah replikasi semi konservatif jadi separoh dna anak mengandung separoh dna satu dna induk dan satu dna baru ini juga begitu untuk dna anak yang lainnya satu rantai lama dan satu rantai baru ini disebut replikasi semi konservatif nah enzim-enzim saat replikasi itu yang berperan adalah yang pertama adalah enzim helikase yang fungsinya untuk membuka rantai ganda dna menjadi rantai monoglutida yang kedua adalah enzim polimerase berfungsi merangkai rantai-rantai monoglutida membentuk dna baru yang selanjutnya adalah enzim ligase fungsinya menyambung rantai tunggal dna baru yang terbentuk nah sekarang ini adalah rna atau ribonucleid asid merupakan rantai tunggal yang tersusun dari gula ribosa gugus fosfat dan basah nitrogen kalau dna itu kan rantainya dua ini rantainya sebelah satu saja nah gulanya namanya ribosa jadi gulanya itu tetap enam atom c gugus fosfat dan basah nitrogen nah basah purinnya itu guanin dan adenin basah pirimiden adalah sitosin dan urasil jadi bedanya dengan dna itu yang urasil kalau dna itu timid ini macam rna ada tiga yaitu rna ribosome atau disingkat r kecil rna rna duta atau messenger rna atau biasa disingkat rna d kecil atau m rna dan yang ketiga adalah rna transfer atau t rna nah perbedaan antara dna dan rna beda dna dan rna strukturnya kalau dna double helic dan panjang kalau rna single strain atau pitanya satu aja dan pendek pendek kita lihat ini dna ini kan double pitanya sedangkan ini cuma satu aja nah gulanya namanya deoxiribosa sedangkan rna namanya ribosa bahasa purinnya ada adenin ada guanin ini juga sama adenin guanin yang beda adalah bahasa pirimidin ini timin ini sitosin dan ini adalah urasil jadi perbedaannya cuma disini bedanya cuma di timin dan urasil terus tempatnya kalau dna ada di nukleus kloroplas dan mitokondria kalau rna ada di nukleus sitoplasma ribosome mitokondria dan kloroplas jadi bedanya ada di sitoplasma dan ribosome tipenya dna itu satu jenis saja sedangkan rna ada mrna t rna dan rna fungsinya ini membawa informasi genetik pengendali aktivitas sel dan pengatur sintesis protein sedangkan rna hanya pelaksana sintesis protein terima kasih sampai bertemu lagi pada video-video ibu selanjutnya